Intro Pemirsa sebagai bagian dari upaya pemantauan kualitas kinerja dalam pengujian, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melakukan uji sampel laboratorium COVID-19 di Indonesia dan di sejumlah negara lainnya. Berdasarkan keterangan tertulis WHO yang diterima di Jakarta Jumat 30 September menyebutkan sistem manajemen kualitas laboratorium adalah hal penting untuk memastikan laboratorium COVID-19 di Indonesia menyediakan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Salah satu cara untuk memeriksa sistem manajemen mutu adalah program jaminan mutu eksternal atau External Quality Aso Range Program yang mengevaluasi kinerja menggunakan metode seperti uji profesiensi, pengujian ulang, dan evaluasi di lokasi laboratorium. Upaya pemantauan kualitas pengujian di laboratorium COVID-19 juga dilakukan WHO di seluruh dunia dengan mendistribusikan sampel uji dalam bentuk panel ke negara-negara anggota. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin mengatakan panel tersebut baru-baru ini tiba di Indonesia dan kini sedang dalam proses distribusi ke provinsi-provinsi. Di Indonesia tersedia 1034 laboratorium di 34 provinsi yang akan menerima panel sampel uji. Setiap laboratorium akan menguji panel dan Kementerian Kesehatan memasukkan hasil secara daring untuk dievaluasi dan dianalisa tentang kinerja laboratorium. Menurut Budi, kinerja laboratorium yang mematuhi standar global dan mampu menyediakan layanan andal sangat memberi manfaat pada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh hasil yang dapat dipercaya dari laboratorium dan kemudian mendapatkan perawatan yang tepat berdasarkan hasil tersebut. Balipols melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.